Penjurian kendaraan bermotor terjadi di kantor pemerintahan Senin pagi. Salah satu aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Perpustakaan Begul Tengah, Josie S.K. Marlin, menjadi korban. Sepeda motor korban jenis Honda Scooby dengan domor polisi BD5236YG berhasil dibawa kabur penjuri. Pelaku diduga beraksi dengan cara merusak kunci stang. Pelaku juga mengincar sepeda motor lain namun gagal. Kejadian ini pun telah dilaporkan korban ke Pores Bengkul Tegah untuk ditindaklanjuti. ASN di setiap OBD di Bengkul Tengah saat ini diminta waspada terkhusus kantor yang lokasinya di tepi jalan raya. Sepeda motor yang diparkir hendaknya diberi tambahan kunci seperti kunci gembok pada roda sepeda motor.